Safda TV Kemudian yang ketujuh Pertanyaan yang ketujuh Bagaimana seorang muslim bisa terbebas Bisa terbebas Dari syirik besar dan kecil Bagaimana caranya Supaya seorang muslim bisa terbebas Dari syirik besar dan syirik kecil Jawabannya adalah Wajib bagi setiap muslim Untuk menjauhkan diri Menjauhkan diri dari apa? Dari syirik besar dan syirik kecil Kita sebagai seorang muslim Memiliki kewajiban untuk menjauhkan diri Dari syirik besar dan syirik kecil Dan Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan kepada kita Mengajar kita untuk apa? Untuk berlindung Berlindung dari syirik besar dan syirik kecil Bagaimana Rasulullah s.a.w. mengajarkan kita Dengan cara mengajarkan doa Doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. dalam hadith yang diruwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang hasan Yaitu Dan doa ini ada di Di hisnul muslim Di hisnul muslim juga ada Allahumma inna na'udhu bika Ya Allah Sesungguhnya kami Berlindung kepadamu Min an-nushrika bika syai'an na'lamu Dari menyekutukanmu Dengan sesuatu yang kami ketahui Jadi kita Berlindung kepada Allah Dari menyekutukan Allah Dengan sesuatu yang kita ketahui Dari apa yang tidak kami ketahui Kalau kita tahu Maka kita berlindung Tapi kalau kita tidak tahu Dan kita ternyata Menyekutukan Allah Maka kita Memohon apa? Memohon ampun kepada Allah s.w.t Karena kita tidak Tidak tahu Kalau tahu kita berlindung Supaya dijauhkan Dari menyekutukan Allah Kalau kita tidak tahu Maka kita Memohon Ampun kepada Allah s.w.t Wallahu ta'ala Alam Ini saja Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Dan kita tutup dengan doa Khafaraan Majlis Subhanakallahumma Rabbana Wabiamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astakur kautubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhir da'wana anil hamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton